Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pelajar SMK di Kota Medan menjadi korban pelecehan seksual di dalam angkot. Korban meloncat dari angkot menyelamatkan diri, kini kondisinya kritis. Truk tangki yang mengangkut minyak kelapa sawit terbalik di jalan tol Belmerah, Kota Medan. Sejumlah warga justru berbut minyak yang tumpah dari tangki. Seekor harimau Sumatra dievakuasi dari perkebunan sawit Besitang, Kabupaten Langkat. Kini harimau dipindahkan sementara ke Medan Zoo untuk observasi. Tiga kecamatan di Kota Medan terendam banjir setinggi 50 cm. Banjir diakibatkan pasang air laut. Warga berharap pemerintah kota memiliki solusi atas banjir. Jumat pakaian lalu banjir menerjang tiga kecamatan di Kota Medan, yaitu Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Labuhan. Hingga satu sore kondisi air mencapai 50 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Genangan air ini juga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Bahkan siswa-siswi yang pulang sekolah harus menenteng sepatu untuk mengantisipasi terendam banjir. Warga hanya berharap pemerintah kota memiliki solusi agar waiga pesisir Kota Medan ini tak lagi merasakan banjir. Mohamad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kebakaran hutan melanda perbukitan di lingkar Danotoba, tepatnya kawasan hutan Sipiso-Piso Kabupaten Karo. Sekitar 5 hektare kawasan hutan terbakar. Diduga terjadi akibat adanya pembakaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hutan Sipiso-Piso Kecamatan Merek Kabupaten Karo dan wilayah hutan perbukitan Desa Sibolangit, Kecamatan Merek mengalami kebakaran. Kebakaran diduga terjadi akibat adanya pembakaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Laju kobaran api semakin melebar. Hal ini dipengaruhi faktor cuaca, angin kencang, dan kondisi suhu panas. Petugas bergegas memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah penduduk dan lokasi wisata air terjun Sipiso-Piso yang berada di bagian atas kawasan bukit yang terbakar. Upaya pemadaman api dan pendinginan di sekitar dilakukan belasan petugas gabungan Manggala Agni sejak Jumat petang hingga Sabtu petang. Petugas mengaku kesulitan melakukan pemadaman api akibat lokasi kebakaran berada di bukit dengan kondisi curam dan terjal. Kemudian diperparah oleh ketiadaan peralatan lengkap. Saat adanya kabar kebakaran kami menemui dua titik api Pak di satu desa tapi titik yang berbeda. Yang satu lebih dia di tebing tepi dan otoba Pak. Jadi karena ujungnya tebing yang bukit yang di sekitar tepi dan otoba ini langsung menuju area go green. Jadi kami prioritaskan yang dari situ dulu kami matikan apinya baru setelah dari situ kami lanjut ke Sipiso-Piso Pak. Luas kebakaran lahan mencapai kurang lebih 5 hektare. Kasus kebakaran hutan kali ini telah diserahkan kepada aparat kepolisian setempat. Tutia Lawi Alubis melaporkan dari Kabupaten Karu. Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara mengevakuasi seekor harimau Sumatera dari perkebunan sawit besi tang Kabupaten Langkat. Harimau Sumatera yang diketahui berjenis kelamin betina itu kemudian dipindahkan sementara waktu ke Medan Zoo untuk dilakukan observasi sebelum dilepas liarkan. Si Belang, seekor harimau Sumatera menjadi salah satu satwa langka yang dilindungi oleh undang-undang. Harimau ini akhirnya berhasil dibawa keluar dari perkebunan sawit oleh Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara dibantu warga dan pecinta satwa dari kecamatan Besi Tang Kabupaten Langkat. Harimau Sumatera ini dinamai Besti atau Besi Tang Indah. Ia muncul pada awal Agustus lalu. Sebelumnya, selama tiga minggu dilakukan pengintaian serta pemasangan kandang jebak oleh tim BBK SDA Sumatera Utara. Pada akhir Agustus, harimau terlihat memakan ternak lembu di area kebun sawit perusahaan di kecamatan Besi Tang. Tim kemudian memindahkan kandang jebak ke lokasi ternak yang dimakan harimau dan akhirnya harimau terperangkap. Harimau betina yang diperkirakan berusia tiga tahun itu kemudian dibawa ke Medan Zoo untuk dilakukan observasi. Medan Zoo dipilih jadi tempat mengobservasi karena dinilai lokasinya yang cukup dekat dari Besi Tang dan fasilitasnya yang memadai dengan tim dokter yang mampu menangani pemeriksaan harimau Sumatera. Kita melakukan pindakan terhadap harimau-nya, termasuk mengambil sampel basisnya, terus mengambil sampel darahnya. Sampel basis dan darah ini untuk melakukan general check-up terhadap harimau itu, sehingga sesuai dengan peraturan kita harus memastikan harimau itu sehat untuk bisa dilepas diartan. Jadi kami ambil di Medan Zoo itu, sekalian juga kami, BBSD Sumatera Utara ini, membangun edukasi kepada kita semua. Dari hasil pemeriksaan sementara, BSD si Harimau Sumatera dinyatakan sehat. Namun untuk mengantisipasi hal lainnya, hasil pemeriksaan lebih dalam masih menunggu hasil lab dari Universitas Ya Kuala Aceh. Jika hasil pemeriksaan harimau BSD cukup baik, dalam satu minggu ini, BSD akan secepatnya dilepasliarkan ke habitatnya di kawasan inti Taman Nasional Gunung Leuser. Tuti Alawiah Lubis meleporkan dari Kota Medan. Petugas Damkar Kabupaten Asahan berhasil menangkap ular kobra yang masuk dan bersarang di sekitar permukiman warga di Desa Rawang Lama Kabupaten Asahan. Selain ular, petugas Damkar juga menemukan puluhan butir telur kobra. Proses penangkapan ular kobra ini begitu menegangkan. Ular kobra ini ditemukan warga di Pemukiman Desa Rawang Lama Kabupaten Asahan pada kami siang minggu lalu. Saat akan ditangkap, ular masuk ke lubang tanah. Untuk memancing ular keluar, petugas Damkar mencangkul beberapa bagian tanah. Belum terlalu dalam dari permukaan tanah, kepala kobra muncul perlahan dan langsung siap menyerang. Dengan menggunakan pedal jepit, petugas membutuhkan waktu untuk menaklukkan reptil buas dan berbisa itu dapat ditangkap. Saat proses penangkapan, kobra sepanjang lebih kurang 1,5 meter ini beberapa kali menyemburkan bisa. Warga yang menyaksikan proses penangkapan ini pun diimbau menjauh demi keselamatan. Setelah berhasil menangkap kobra di lubang yang sama, petugas juga berhasil menemukan puluhan butir telur kobra. Sebagian di antaranya telah meretas. Dengan adanya bekas tetasan cangkang telur, warga menduga masih terdapat ular kobra lainnya yang mungkin berada tidak jauh dari lokasi penemuan ini. Kobra dan telur yang ditemukan ini langsung dibawa untuk dilepas liarkan di habitat yang jauh dari pemikiman warga. Petugas Damkar mengimbau agar warga aktif menjaga kebersihan lingkungan, serta memonitoring kemungkinan adanya keberadaan satwa buas yang membahayakan. Tuti Alawi yang lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Informasi tadi mengakhiri berita medan hari ini. Saya Prisilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!